Halo, selamat sore, kembali lagi bersama saya, Aga Dana Tendian Oke pak sahabat dan teman-temanku, gimana kabar kalian minggu ini, sehat-sehat selalu bukan? Oke teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih dan membahas apa itu yang dinamakan virus HIV dan AIDS Oke, langsung saja kita bahas ya HIV dan AIDS HIV itu apa sih? Oke, HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus Oke, HIV ini apa? HIV ini virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan musah sel CD4 Sel CD4 ini apa? Oke, saya akan jelaskan Sel CD4 ini adalah sel darah putih atau limfonsit Sel CD4 ini diserang, maka sistem sel kekebalan tubuh kita akan menjadi lemah Nah, yaitu HIV akan menyerang sistem kekebalan tubuh manusia ini tadi dan sel darah putih ini tadi Itu yang diserang oleh virus HIV AIDS ini apa? AIDS ini adalah tahap akhir dari HIV Nah, bila pasien atau manusia yang tidak ditangani dan tidak diopati Maka akan beragia menjadi AIDS Yaitu tahap akhir dari virus HIV Nah, itu yang masih penyakasan tentang HIV Sedangkan kita akan membahas tentang AIDS Kalau AIDS itu apa? Kalau AIDS itu apa? Kalau AIDS adalah tahap akhir dari infeksi HIV Nah, bila pasien tidak ditangani dan tidak diopati secara serius Maka si pasien ini akan ditahap akhir Yaitu dinamakan AIDS Atau AIDS adalah tahap akhir dari infeksi HIV AIDS Tahap akhir ini yaitu sudah si pasien ini sudah kebal terkena virus HIV ini Yaitu sudah tahap akhirnya sudah lentan dan sulit tubuh di tangannya Singkatan dari AIDS ini adalah Aspiret Immunodeficiency Syndrome Nah, ini yang dinamakan AIDS Pada tahap akhir ini Pasien sudah lentan sekali Dan keadaan tubuh sudah sangat-sangat melemah Nah, dari teman-teman ke sini Bersambung di Indonesia pada Januari 2017 dan Maret 2017 Terkata lebih dari 10.000 pasien Indonesia yang terkena HIV AIDS Nah, lebih dari itu sisanya 650 kasus pesan AIDS atau sistem AIDS Nah, gajah-gajah lah oleh mengenai AIDS Pertama yaitu badan dan turun dari tiap berbulan Dan yang kedua, berkeingat di malam hari Dan ketiga, demam yang tidak jelas ya Demamnya ini berkelanjutan dan tidak sembuh Nah, keempat, tubuh asa sangat lemah sekali Dan kelima, helpers, helpers roster Ambil itu pembangkakan kelenjara getah beli Nah, itu gejala yang terjadi pada orang yang terkena odak Atau dengan gejala-gejala orang yang terkena dengan AIDS Atau sistem akil Atau tahap akil itu gimana Ambil sama sebenarnya Bedanya kalau tahap akil ini Si pasien akan terkena komplikasi Nah, pertama yaitu tadi Bad badan dari bulan ke bulan itu turun drastis Dan yang kedua, pasien sangat lemah Dan yang ketiga, timbulnya bintu-bintu warna ungu Pada area kulit kita Itu orang yang terkena HIV-AIDS Dan yang keempat, dia agronis Dan yang kelima, kelenjara tetap bening Hampir sama dengan HIV ya Dan yang terakhir, dia akan terkena infeksi paru-paru Atau yang dinamakan tuberkologis Nah, biasanya komplikasinya orang AIDS seperti itu Dia akan terkebalan tubuhnya sudah sangat rentan sekali Dan mudah virus atau penyakit lain masuk ke dalam tubuh Nah, itu tadi orang dengan gejala-gejala otak Orang dengan HIV-AIDS Nah, kali ini saya akan membahaskan tentang Apa sih penulangannya Kok bisa Orang terkena dengan HIV dan HIV Saya akan membahaskan tentang penulangan Penulangan orang yang dengan HIV-AIDS Pertama, yaitu sex bebas Nah, sex bebas ini Si pasien atau si pendidikan suka bergantakan di pasangan Nah, akibatnya Tidak keras pada manusia kita Nggak tahu orang itu sebenarnya kena HIV-AIDS Nah, padahal itu Untuk para sahabat dan kawan-kawan Hindari sex bebas Nah, karena itu bisa berbayar bagi HIV-AIDS Dan yang kedua penulangannya Yaitu dengan jauh suntik Nah, jauh suntik ini biasanya digunakan Secara bergantian Dan tidak dibuang langsung Nah, ini cukup sekali sangat menulang Karena kenapa? Karena daa pada tubuh manusia itu Berbeda-beda Nah, ada yang terkena infeksi atau tidak Nah, bila pasien jauh suntik ini digunakan Dari satu ke satu Maka sangat cepat sekali penulangannya Nah, dan yang ketiga Yaitu transfusi daa Nah, orang dengan HIV-AIDS Terus jika daa hanya didonorkan Oleh pendidikan lain Ya, maka kemungkinan besar si pendonor tadi Nah, atau yang menerima daa-daa tadi Kemungkinan Hampir 80-90% bisa terkena HIV juga Nah, karena daa orang yang terkena HIV itu sudah tahu pasti Kalau di-skining atau di-check pasti Sudah nampak Nah, itu tadi penjelasan tentang penularan HIV Dan bagaimana sih orang tahu kalau dia terkena HIV dan HIV Nah, kali ini saya akan menjelaskan Gimana kita tahu enggaknya kalau kita terkena HIV dan HIV Nah, yaitu dengan kita melakukan untuk penganjakan daa ya Nah, jika daa kita untuk cash daa kita aman dari HIV Maka kita yang sehat-sehat saja dan tidak terkena HIV itu Nah, bila kita Dan jangan sampai kalau bila terkena si pasien itu tadi Bila kita tahu kalau kira penyakit atau visur tadi Nah, maka itu tadi Akan ditangani dengan penyakit A.I.V. dan HIV Gimana sih kita mencegah agar kita tidak terkena HIV dan HIV Oke Pencegahannya pertama Hubungan seks gunakan kondom Nah, memang si kondom ini tidak menjangun 100% ya Tapi, kondom ini untuk agar kita tidak terkena terhadap virus HIV Nah, kita tidak tahu kalau orang itu terkena HIV Dan yang pasti Jangan berkata-kata pasangan Setia pada pasangan kita Bila ingin aman-aman saja Nah, dan yang kedua Penjegahnya Nah, itu tadi Jangan kota ganti jauh sudik Maksudnya jangan Jangan berganti jauh sudik Jauh sudik yang satu kali itu kita disendiri Nah, jangan diganti sama yang lain Biasanya itu Para pentato Para pentato itu biasanya itu dinyangkan lagi Nah, maka dari itu Sebaiknya jangan Usahakan jangan ditato Karena tatu itu sistemnya butuh Kalau jauh sudik tidak Kalau jauh sudiknya tidak dibuang dan dipakai Satu ke satu Nah, nanti 70%-80% Setelah apa infeksi atau virus itu tadi Yang ketiga Jangan berbagi pasangan Setia pada pasangan Nah, indah riset sebebas Ya, itu tadi Karena kemungkinan kalau kita Setia pada pasangan Dan untuk Terkena virus HIV Tidak akan Tidak akan mungkin Karena kita Satu Samanya Sama pasangan kita Dan kita Bukan berhenti Oke, itu tadi Pencegahan Dari HIV dan AIDS Oke Nanti ini Saya akan menjelaskan tentang pengobatan Pengobatan HIV dan AIDS itu gimana HIV dan AIDS Tidak bisa disembuhkan secara total ya Nah, sampai sekarang Dan apa namanya Tidak bisa disembuhkan secara total Tapi Ada obat yang bisa Mempelambat orang ini Dan bisa menjalani aktivitas Dalam nyali Yaitu obat yang dimakan ALV Pasti Dari kalangan medis semua sudah tahu ALV ini Gunanya apa? ALV ini adalah Obatnya berfungsi untuk menekan Dan memelambat Agar si virus ini tidak mengandalkan Nah, jika ALV ini tidak Diminum Bagi si pendeta Oda Atau dengan HIV AIDS Maka kemungkinan besar Sistem kebantu si pendeta ini Akan menjadi rentan Dan sangat lemah Nah, orang yang terkena HIV AIDS Semua hidup harus minum ALV Agar Virus ini tadi tidak mengandalkan Nah, kalau sudah mengandalkan Maka yang tadi Rentan Dan akan menjadi AIDS Seri tak apapun Tadi Dan sulit untuk disembuhkan Nah Kalau sulit untuk disembuhkan Kemungkinan Akan si pendeta Lemah Dan Itu tadi Wa salam Sekian penjelasan dari saya Dengan HIV AIDS Kurang lebihnya Saya mohon maaf Bila tak kata salah Atau menyibung Teman-teman Semoga Penjelasan saya kali ini Bermanfaat bagi teman-teman Dan para sahabat Kurang lebihnya Saya agar dengan penjelasan Mengucapkan Mohon maaf Bila tak kata salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama perawat Masa tersehat selalu Oke Jangan lupa Sebelumnya subscribe Like dan komen Bye-bye Bye-bye